Tangan geledek jilid 12. Setelah membalik-balik lembaran kitab itu beberapa lama sampai halaman terakhir, Tiang Bu melangkah maju dan memberikan kitab itu kepada Tuat Beng Kui Bo sambil berkata, Memang kitab ini lebih cocok untuk Ciam Pua, biarlah lo Ciam Pua pinjam sampai 10 tahun Tuat Beng Kui Bo tertawa cekikikan, 10 tahun lagi kau masih muda, belum patut membaca ini, tunggu sampai kau tua, aku kembalikan kitab ini padamu, Tiang Bu, Tiang Bu yang tidak terlalu memperhatikan kitab seperti itu, menganggap kata-kata ini hanya main-main saja maka ia pun tidak mau banyak membantah, Mudah-mudahan dengan kitab ini lo Ciam Pua akan mendapatkan jalan utama yang bersih, maafkan aku telah mengganggu waktu lo Ciam Pua yang berharga, setelah berkata demikian, Tiang Bu mengundurkan diri dan keluar dari gua itu, ia harus berlari cepat kalau tidak mau kemalaman di daerah berbahaya ini Berkat ginkangnya yang luar biasa, ia berhasil tiba di tempat ia bertemu dengan Sinhong tadi, tepat pada saat malam tiba dan gelap menyelimuti bumi Ketika ia tengah mencari-cari sambil menengok ke sana sini tiba-tiba muncul Sinhong Kau sudah kembali? Cepat amat! Apakah sudah bertemu dengan Toat Beng Kui Bo Tiang Bu mengangguk? Dan kau tidak apa-apa? Apakah kitab itu sudah kau minta Tiang Bu menggeleng kepala? Kitab itu ternyata kita pelajaran menyucikan hati sungguh sebuah kitab yang tepat untuk Toat Beng Kui Bo Aku sudah meminjamkannya padanya agar ia baka untuk bekal menghadapi alam baka Sinhong terkejut dan menghela nafas berulang-ulang Mudah-mudahan benar begitu Tiang Bu malam telah tiba Mari kau bermalam di pondokku, besok kau baru melanjutkan perjalanan Kita bisa bercakap-cakap, Sinhong mengangguk, lalu mengikuti Sinhong Ternyata Sinhong dan istrinya telah membangun sebuah pondok sederhana di tepi sungai Kedatangan Tiang Bu disambut oleh Li Hwa dengan gembira Tadinya diam-diam Li Hwa merasa gelisah juga mendengar bahwa pemuda itu menghadap ibunya Dan merasa khawatir kalau-kalau sikap Tiang Bu yang polos dan berani itu akan memarahkan hati Toat Beng Kui Bo Akan tetapi ternyata pemuda ini malah meminjamkan kitab pomeisan itu kepada Toat Beng Kui Bo Dan bahkan sedikitpun pertempuran tidak terjadi di gua-gua menyeramkan itu Malam hari itu Tiang Bu bercakap-cakap dengan Wan Sinhong Baru sekarang ia mengenal kepribadian Wan Sinhong dan Tiang Bu menjadi kagum sekali Kata-kata yang keluar dari mulut pendekar besar ini membuat Tiang Bu merasa malu kepada diri sendiri Dan Iami rasa menyesal sekali atas sikapnya yang sudah-sudah terhadap Sinhong Sikap kasar dan kurang ajar Tiang Bu, kau harus tahu bahwa bukan sekali-kali aku sengaja menyimpan rahasiamu karena maksud buruk Ketahuilah bahwa aku telah berjanji bahwa hal ini akan ku rahasiakan Janji seorang laki-laki harus dipegang teguh dan diikat dengan nyawa Janji baru bisa putus kalau nyawa juga putus Di samping ini semua, aku tidak melihat sesuatu kebaikan dalam pemukaan rahasia ini Masa depanmu amat selam muram apabila kau tetap hendak mengetahui rahasia itu Kau harus tahu bahwa semenjak kecil, semenjak kau baru lahir, kau sudah dipelihara oleh ayah bundamu Yang sekarang dikim buncu, dan kau tentu mengerti pula bahwa ayah bundamu itu mencintaimu seperti kepada putra sendiri Oleh karena itu, apa perlunya kau berkukul hendak mengetahui rahasia itu Ansyok Siok, memang betul apa yang kau ucapkan itu Ayah dan ibu dikim buncu penuh kasih sayang kepadaku dan hal ini ku akui Selamanya aku pun akan menganggap mereka sebagai ayah bunda sendiri Akan tetapi, tentang orang si liok itu, ingin mendengar ceritanya bagaimana dia mengaku sebagai ayahku Dan lebih hebat lagi, mengapa pulauan Siok Siok membenarkan pengakuannya itu Aku penasaran dan hidupku selanjutnya akan tersiksa hebat apabila Siok Siok tidak menjelaskan Siapakah sebenarnya ayah bundaku dan mengapa semenjak kecil aku ditinggalkan dikim buncu Sin hang menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya Aku tidak dapat mingguka rahasia itu, tiang bu, tiang hu, kata Li Hwa dengan suara hal hiles Pamanmu adalah seorang laki-laki sejati Dalam rahasia riwayatmu itu terselip hal-hal yang amat berbelit-belit Dan menceritakan satu harus menceritakan dua Dan sekali membuka rahasia itu maka akan terbuka semua rahasia yang amat, amat tidak menguntungkan kau sendiri Kau tentu tahu bahwa sebagai seorang gagah yang menjunjung tinggi peribudi Pertama-tama janji harus dipegang teguh, kedua kalinya Pantang membuka rahasia yang akan mencemarkan nama orang-orang Apalagi orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat baik Li Hwa menghela napas lalu menyambung kata-katanya Tadi ketika kau pergi, kami sudah mengambil keputusan bahwa rahasia ini tetap takkan kami buka pada siapapun juga Biarpun untuk itu kami akan menghadapi maut Hanya masih ada jalan yang dapat kami tunjukkan kepadamu Menghadapi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Sin Hang dan Li Hwa Akhirnya hati Tiang Bu menjadi lemas Tentu saja mendengar ada jalan lain, ia menjadi gembira sekali Bagus sekali Jalan apakah itu? Harap segera diberitahukan kepadaku Kau pergilah ke Koraraja Kerajaan Kin Utara Di sana ada seorang sahabat bernama Pangeran Wanyin Cilun Kata Sin Hang yang mencinyambung kata-kata Li Hwa Aku sudah kenal Pangeran itu Tiang Bu memotong Sin Hang terkejut sekali, juga Li Hwa melengat Kau sudah kenal dengan Pangeran Wanyin Cilun Tanda tanya sudah, ketika aku merantau bersama Bu Hok Lokai di Kota Raja Bahkan aku ditolong oleh Pangeran Wanyin Cilun Akan tetapi pertemuan itu hanya sebentar Dengan singkat Tiang Bu menceritakan pengalaman dahulu Ketika ia dirampas kembali Pat Kek Sen Kuwi Betul, dia itulah Pangeran Wanyin Cilun sahabat baikku Atau, masih saudara misanku sendiri Tiang Bu mengangguk Pantas saja Siok Hu serupa benar dengan dia Kata pula Tiang Bu Kau jumpai dia dan kau bantulah Dia itu orang baik dan kiranya pada masa datang ini Dia memerlukan bantuan seorang seperti engkau Setelah kau membantunya mendapat kepercayaannya Baru kau keluarkan isi hatimu Ceritakan siapa sebenarnya dan bahwa kau mengabdi kepadanya atas permintaanku Kemudian kau serahkan suratku Kiranya dia tentu akan suka membuka semua rahasia ini Hanya satu hal yang kau harus tahu Dia itu orang baik Dia juga tersangkut dalam rahaslah ini Juga istrinya Kau harus membela mereka itu dengan seluruh kesetiaanmu Biarpun tidak mengerti Namun Tiang Bu mengangguk-angguk dan hatinya agak lega betapapun juga Kini terbuka jalan baginya dan ia tidak membantah Setelah mendapat petunjuk dari Wan Sin Hang Bahwa untuk membongkar rahas dari wayat hidupnya Ia harus pergi ke Kora Raja Kin Dan mengabdi kepada Pangeran Wan Yencilun Tiang Bu merasa lega Biarpun dari Sin Hang sendiri Ia tak dapat membuka rahasia itu Namun mendengar alasan Sin Hang yang tepat dan mengandung pelajaran tentang kegagahan Tiang Bu merasa tunduk dan tidak berani memaksa Mereka bertiga Tiang Bu, Wan Sin Hang dan Sio Li Hwa Bercakap sampai jauh malam Bahkan setelah Li Hwa mengundurkan diri ke dalam kamar untuk mengasoh Tiang Bu masih terus diajak bercakap-cakap oleh Sin Hang Selain amat tertarik dan suka kepada pemuda luar biasa ini Juga Sin Hang menjajaki hatinya Ia sengaja memancing-mancing dalam percakapan itu Untuk menjenguk isi hati dan watak pemuda Kalau-kalau ada sedikit persamaan dengan ayahnya Liu Kong ji manusia jahat seperti iblis itu Namun ia merasa lega karena didengar dari kata-katanya Maupun dipandang dari sinar mata dan gerak-geriknya pemuda ini cukup bersih Sebaliknya di lain pihak Tiang Bu kagum dan makin tunduk terhadap Wan Sin Hang Pendekar besar yang semenjak kecil Sudah sering kali ia mendengar namanya dipuji-puji oleh ayah bundanya Yaitu Con Hang Kin dan Go Hui Lian Sekarang ia tahu bahwa pendekar ini memang patut dipuji Selain memiliki ilmu silat yang tinggi Juga ilmu pengobatan yang luar biasa Di samping ini ternyata pandangannya luas Pertimbangannya masak, wataknya mencerminkan watak kesatria perkasa yang menjunjung tinggi kegagahan dan kebajikan Sampai malam berganti pagi dua orang ini masih duduk berhadapan bercakap-cakap Orang-orang dengan luakang setinggi yang mereka miliki memang tidak terganggu oleh halapar, haus dan kantuk Mereka memiliki daya tahan yang tidak seperti manusia Tidak minum atau tidak tidur sepekan saja, bagi mereka bukan apa-apa Wan Syok Syok masih ada satu hal lagi yang aku ingin mengetahui yaitu tentang anak perempuan yang ikut dengan Syok Syok keomeisan itu Kalau aku tak salah ingat, wajahnya seperti adikku Ligoat Memang tak salah dugaanmu, dia itu coa Ligoat Adikmu, wajah tiang bu berseri, matanya bersinar-sinar Aduh, dia sudah besar Ilmu silatnya lihai, dia cantik manis sekali Ligoat adikku, tiba-tiba saja sering mukanya lenyap terganti bayangan kecewa Akan tetapi, mengapa dia menyangkal namanya ketika aku tanya Dia tidak tahu bahwa kau kakaknya yang telah meninggalkan rumah semenjak dia masih berusia 2 tahun Dan memang aku melarangnya memperkenalkan nama ketika ia kuajak keomeisan untuk menjaga perbuatan orang jahat Dia sekarang di mana Syok Syok? Kenapa tidak ikut kes ini? Aku ingin sekali bicara dengan adikku Kata tiang bu penuh rindu kepada adiknya yang amat ia sayang itu Dia berada di Kimbunco Ketika aku mencari bibimu yang ikut pergi dengan Toat Bengkui Bo ke sini Lebih dulu aku mengantar pulangmu di KU itu Dalam perjalanan menghadapi bahaya, tentu saja aku tidak mau membawa dia Aku akan pulang, aku ingin bertemu ayah bunda dan adikku Suara tiang bu terdengar penuh keharuan ketika ia berkata demikian Seperti seorang anak-anak yang sudah amat rindu akan rumahnya Akan tetapi ia segera dapat menguasai hatinya dan sikapnya tenang lagi ketika ia bertanya Wan Syok Syok, hari ini aku akan meninggalkan tempat ini Masih ada lagi permohonanku kepadamu Yaitu angin aku tahu di mana tempat tinggal orang-orang yang telah mencuri kitab-kitab Pomeisan Aku harus datangi mereka itu seorang demi seorang untuk merampas kembali kitab-kitab suhu Mereka itu siapa yang harus kucari adalah Ang Jiomoli, Taegu Chinjin, Teetukakuankoksan, Pekatou Tiawonglikong, dan Liu Kongji Dan seorang Tosukaki buntung datang bersama Liu Kongji Mereka semua menurut suhu telah mencuri masing-masing sebuah kitab Juga telat Beng Kui Bo yang sudah kubereskan Sin Hang nampak terkejut mendengar nama-nama ini Lalu menarik napas panjang Hebat, kau masih semuda ini sudah memikul tugas seberat itu Kau malah lebih berat daripada aku dalam hal ini Orang-orang yang kau sebutkan namanya itu semua adalah tokoh-tokoh tingkat paling tinggi di dunia Kang Ou Dan kau harus mencari dan melawan mereka Setiap orang dari mereka sudah merupakan lawan yang amat lihai Aha, tiangmu dengan pengalamanmu yang masih hijau Bagaimana kau mampu menghadapi mereka Sin Hang benar-benar merasa gelisah Apalagi kalau ia teringat akan bahaya para musuh anak itu dalam hal penggunaan senjata-senjata berbisa Mungkin dalam hal ilmu silat Bocah yang sudah mewarisi kepandayan dua orang sakti dari Ome Isan ini Akan kuat menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun Akan tetapi kalau orang-orang itu mempergunakan kecurangan Mempergunakan senjata rahasia yang berbisa Umpamanya, bagaimana tiangmu akan dapat menang Tiangmu, dalam hal ilmu silat Kiranya tidak ada yang dapat kuajarkan kepadamu yang melebihi apa yang sudah kau pelajari Akan tetapi kalau kau suka, aku bisa ajarkan beberapa care pengobatan Untuk menghadapi serangan-serangan lawan yang mempergunakan senjata-senjata rahasia berbisa Tinggallah beberapa hari di sini mempelajari dan aku akan merasa tenang Dan tentera melihat kau turun dari sini sudah membawa bekal kepandayan itu Memang inilah yang diharap-harapkan tiangmu Sebelum meninggal dunia, Tiong Jien Ho So juga sudah memberi anjuran Agar supata ia menjadi murid Tuan Sin Hang dalam ilmu pengobatan Akan tetapi setelah perlakuannya yang kasar terhadap Sin Hang Tiang Bu tidak berani membuka mulut minta diangkat murid Sekarang, atas kehendaknya sendiri Sin Hang hendak memberi pelajaran tentang ilmu pengobatan Serta merta tiang bu menjatuhkan diri berlutut Atas kemurahan hati Wan Sok Sok mengangkat murid kepada Siaw Utit yang bodoh Siaw Utit merasa berterima kasih sekali Hus, bangunlah kau, Sin Hang berkata tersenyum sambil mengangkat bangun pemuda itu Di antara paman dan keponakan, mana ada aturan sungkan-sungkan? Kau tidak menjadi muridku, tiang bu, melainkan tetap sebagai keponakan Asal kelakau menjadi manusia utama dan pendekar berhati mulia Pamanmu ini sudah merasa girang dan bahagia sekali Demikianlah, dengan tekunnya tiang bu menerima petunjuk-petunjuk dari Sin Hang selama sepekan Sin Hang menerangkan segala yang berhubungan dengan racun yang biasanya dipergunakan oleh orang Kang O Juga berbagai macam pukulan yang cengandung hawa berbisa seperti hektok ciang, tangan racun hitam Yang dipergunakan oleh T.E. Tok Wan Kok Sandam Liu Kongji atau tangan merah dari Ang Jiu Moli Kemudian ia menjelaskan satu demi satu tentang kel pengobatan kalau terkena pukulan-pukulan berbisa ini Tak lupa Sin Hang menerangkan tentang kel mengobati luka bekas gigitan binatang-binatang berbisa yang paling berbahaya Karena otak tiang bu memang cerdas dan ingatannya kuat, maka dalam waktu sepekan ia telah dapat menghapal semua pelajaran itu Namun Sin Hang masih belum puas, maka ketika tiang bu turun dari bukit batu karang itu Ia memberi sebuah buku catatan kepada tiang bu, sehingga apabila perlu dan terlupa, pemuda itu dapat mencarinya di dalam buku itu Jangan kau bilang kepada siapapun juga bahwa aku dan istriku berdiam di sini Tiang bu, aku sendiri pun sedang menghadapi sesuatu yang sulit, dan mudah-mudahan tidak lagi kami juga akan turun dari tempat ini Kembali ke dunia ramai, pesan Sin Hang dengan suara perlahan Tiang bu tidak tahu apakah kesulitan yang dihadapi oleh Sin Hang itu, akan tetapi ia berjanji akan menanti pesan paman atau gurunya itu Kemudian pemuda ini turun dari bukit batu karang, mulai dengan perantauannya yang akan membawa ia menghadapi berbagai macam pengalaman hebat Ia telah mendapat petunjuk dari Sin Hang tentang tempat kediaman orang-orang hendak dicarinya Menurut keterangan Sin Hang, Ang Jiu Moli tokoh utara itu kini seringkali muncul di kota Raja Kerajaan Kin Liu Kokji dan Tosu Kaki Buntung itu sudah tentu berada di utara di antara orang-orang Mongol dan hal ini sudah diketahui oleh Tiang bu sendiri Tai Gu Chin Jin adalah seorang tokoh pendekta lama jubah merah, sudah tentu bertempat tinggal di daerah Tibet Tentang Kuan Kok San, Sin Hang sendiri tidak dapat menentukan di mana tempat tinggalnya Akan tetapi Tiang bu pernah melihatnya di dekat kota Raja Kerajaan Kin pula Bahkan gurunya, Bu Lo Kai, juga lewas oleh H.T.E. Tok Kuan Kok San ini Ada pun Pek Tau Tia Wong Likong dan istrinya adalah tokoh-tokoh pantai timur dan tinggalnya di sekitar daerah Kiyang Su Di mana surgai besar Yang Ceki yang memuntahkan airnya ke dalam laut Karena perjalanan Tiang bu meninggalkan ban motong yang berada di ujung selatan itu menuju ke utara Maka di antara orang-orang yang hendak dicarinya itu Pek Tau Wak Tia Wong Likong adalah orang yang paling dekat tempat tinggalnya Maka ke Tiang seinilah tujuan pertama perjalanan Tiang bu M.C.H. O.O. setelah melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya Karena Tiang bu tidak tergesa-gesa dan melakukan perjalanan Sambil melihat-lihat pada suatu hari Ia tiba di sebuah hutan kecil di luar kota Wukeng Di perbatasan Provinsi Anawi dan Kiang Su Jalan raya kasar yang dilaluinya itu masih basah dan amat becek Tanda bahwa baru saja turun hujan biarpun jalannya becek Namun Tiang Bu berjalan limbat dengan hati senang Hawa udara amat sejuknya dan amat nyaman seperti biasa hawa sehabis turun hujan Apalagi di dalam hutan penuh pohon dan bunga, hawanya bersih sekali Tiang Bu menyedot hawa bersih itu sepuas hatinya, membuat dadanya mekar dan semangatnya segar Garis-garis panjang yang masih nampak baru di atas jalan itu memberitahukan bahwa belum lama sehabis hujan Di jalan itu lewat sebuah kendaraan yang ditarik kuda Melihat dalamnya garis-garis itu Tiang Bu dapat menduga bahwa kendaraannya tentu berat atau membawa muatan berat Siapa yang lewat berkendaraan di tempat seperti ini? Mungkin kereta Piau Kiyok, perusahaan ekspedisi pengawal kiriman barang, pikir Tiang Bu Atau pemesar Bodoh, pikirnya hari sebagus ini berkendaraan Takkan terasa hawa yang sejuk, tidak senikmat orang berjalan kaki Memang hati dan pikiran Tiang Bu masih murni, masih bersih sehingga ia selalu merasa puas dengan apa yang dirasai atau dipunyainya Tak pernah timbul iri di dalam hatinya, karena ia memang tidak mempunyai keinginan bersenang-senang atau meniru keadaan orang lain Tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap suara derap kaki kuda dari belakang Dua ekor kuda, pikirnya Dilarikan kencang sekali Benar saja, tak lama kemudian terdengar bentakan Minggir Tiang Bu melangkah ke pinggir jalan yang cukup lebar itu, bukan takut keterjang kuda, milainkan takut pakaiannya akan kotor terkena percikan tanah becek berlumpur itu Ia berdiri dan memutar tubuh hendak melihat siapa gerangan penunggang-penunggang kuda itu Ternyata Mirka adalah seorang gadis muda yang berwajah manis bertubuh ramping bersama seorang pemuda tampan dan gagah bermuka putih Dua orang muda-muda ini duduk di atas kuda dengan tegak dan biarpun dua ekor kuda itu lari kencang, tubuh Mirka sama sekali tidak terguncang Kepandayan minunggang kuda seperti ini hanya dapat dilakukan oleh ahli silat-ahli silat yang berkepandayan tinggi Maka seketika hati Tiang Bu tertarika Pemuda itu melirik ke arah Tiang Bu sambil tersenyum memandang rendah sedangkan kerling matudara berwajah manis itu membayangkan penghinaan ketika ia melihat bahwa pemuda yang mereka lewati itu hanya seorang pemuda biasa belaka Moi-moi, jejak Mirka masih nampak jelas Mereka belum jauh, mari kita susul cepat kata-kata ini diucapkan oleh pemuda itu ketika mereka sudah lewat agak jauh Tentu saja Mirka tidak mengira bahwa pendengaran Tiang Bu jauh lebih tajam daripada pendengaran orang biasa maka Tiang Bu mendengar ucapan ini Haa artinya bergembar Pertama karena kata-kata itu diucapkan dengan nada mesra sekali Mereka begitu rukun dan cocok, pasangan yang sedap dipandang Otomatis Tiang Bu teringat akan life ilan dan mukanya menjadi merah Selaka, pikirnya Satu kali bertemu gadis cantik, begitu kasar dan menantang sampai-sampai ia menjadi ngeri dan jijik Hal kedua dan mendebarkan hatinya adalah isi kata-kata yang menyatakan bahwa mereka berdua agaknya berdaya upaya keras untuk menyusui mereka Tentu dimaksudkan rombongan kendaraan yang roda-rodanya masih meninggalkan jejak nyata itu, pikirnya Tiang Bu makin tertarik dan cepat ia mengejar, mempergunakan ilmu lari cepatnya yang istimewa Akan tetapi ia sengaja tinggal di sebelah belakang mereka dan mengikuti dengan sembunyi Tak lama kemudian sepasang muda-mudi itu sudah dapat menyusul rombongan di depan yang terdiri dari sebuah kendaraan yang ditarik oleh empat ekor kuda dan dikawal oleh lima orang laki-laki gagah berkuda dan bergolok diinggang Dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka tentulah segolongan piawusu, pengawal barang kiriman, yang sedang mengawal kereta itu Entah siapa berada di dalam kereta yang tertutup oleh sutera hijau, hanya kusir kereta itu saja yang kelihatan di depan memegang cambuk Di bagian depan dan belakang kereta itu terpasang dua bendera besar dengan lukisan dua ekor singa emas dan ditulis huruf emas besar Ini berarti bahwa kereta itu beserta sekalian isinya adalah menjadi tanggung jawab atau berada di bawah perlindungan siang kim sai piawusu, kantor ekspedisi sepasang singa emas Nama siang kim sai atau sepasang singa emas sudah hamat terkenal di dunia lioklim dan jarang ada penjahat berani mengganggu barang yang dilindungi oleh perusahaan ini Ketuanya adalah dua orang kakak beradik, yang tua berjuluk TWA Kim Sai, singa emas besar, bernama Yoseng dan yang kedua berjuluk Ji Kim Sai, singa emas kedua, bernama Yoteng Kedua orang saudara Yoh ini adalah ahli-ahli silat di daerah Kiyang Su dan kepandayan mereka tinggi sekali sehingga para penjahat tidak ada yang berani bermusuhan dengan mereka Apalagi siang kim sai piawukiok telah membuat untung besar dengan usaha mereka dan kedua orang Shio selalu membuka tangan untuk memberi sumbangan kepada tokoh-tokoh lioklim sehingga dengan para anggota Hektu, Jalan Hitam, Penjahat, mereka mempunyai hubungan baik Jarang sekali kedua kakak beradik Shio ini mengawal sendiri Pekerjaan mengawal cukup mereka wakilkan kepada pembantu-pembantu dan murid-murid mereka saja Baru kalau terjadi halangan atau untuk urusan besar, mereka turun tangan sendiri Demikian pula, karena perjalanan yang dilakukan menuju ke daerah sendiri, kereta itu hanya dikawal oleh lima orang piawusu, yang tiga orang pegawal sedangkan yang dua orang murid-murid siang kim sai Ketika lima orang piawusu ini mendengar suara derap kaki kuda dari belakang, mereka dengan tenang menengok dan merasa lega ketika ia lihat bahwa yang datang hanyalah sepasang muda-mudi yang agaknya sedang berpesiar untuk bersenang-senang Ha, agaknya pengantin baru, seorang piawusu muda, hidungnya besar dan matanya sipit, gerak-geriknya ceriwis tanda ia macu keranjang, berkata tersenyum Dia ini bernama Tin Pui, murid dari siang kim sai yang termuda Lagaknya sombong dan ia terkenal seorang yang macu keranjar Para piawusu lain hanya tersenyum Melihat cepatnya dua ekor kuda itu dilarikan, kusir kereta lalu memperlambat larinya kereta dan menarik kendali agar empat ekor kudanya agak ke pinggir untuk memberi jalan kepada dua orang muda-mudi itu Sepasang muda-mudi itu hanya melirik saja dan terus membalapkan kuda melampaui rombongan itu Tidak perduli betapa para piawusu itu memandang ke arah si darah berwajah manis itu penuh gairah dan dengan tersenyum-senyum penuh arti Tiang bu yang mengikuti dari jauh, melihat betapa dua orang penunggang kuda itu ternyata lewat begitu saja dan tidak mengganggu Menjadi malu sendiri dan memaki diri sendiri bodoh Mereka orang baik-baik kusangka merampok, pikirnya Benar-benar aku masih hijau Handap Akan tetapi, berbeda dengan pikiran Tiang bu Para piawusu yang sudah banyak pengalaman itu ketika dua ekor kuda lewat Tiba-tiba menjadi curiga sekali melihat ke dua orang muda itu menunggang kuda Tadi hal ini tidak mereka perhatikan karena seluruh perhatian terbetot oleh kemanisan wajah darah itu Baru sekarang setelah mereka tak dapat melihat wajah itu Dari belakang mereka lihat betapa dua orang muda itu duduk tegak tak bergoyang sedikit pun juga seperti patung di atas kuda Hem, mereka memperlihatkan kepandayan menunggang kuda Jangan-jangan mereka akan kembali Kata seorang piawusu tua, pembantu dari siang kim sai Baru saja ucapan ini keluar dari mulutnya Tiba-tiba dua penunggang kuda yang sudah jauh itu tahu-tahu memutar kembali kuda mereka Dan menjalankan kuda itu cong telang mima pakai rombongan piawusu Tiang bu yang berlari di belakang rombongan itu menjadi melongo Kini dua orang itu telah berhadapan dengan rombongan piawusu Pemuda itu mengangkat tangan kanan ke atas dan berseru Suaranya halus dan kata-katanya teratur seperti seorang terpelajar Namun suara itu nyaring dan menusuk telinga Tanda diucapkan dengan penggerahan hikang yang tinggi Berhenti dan buka peti berukirkan sepasang kilin kami hendak mengambil isinya Tan kui, tiawusu muda bermata si pit itu menjadi marah Ia majukan kudanya dan mimaki Kutubuku masih ingusan apakah kau berlagak mau menjadi bergab besar? Lebih baik kau kembali ke bukumu Ambil pit dan bak sebagai hukuman menulis seribu kali kalimat aku TAKKAN mencuri Kalau tidak jangan salahkan tuan besarmu menyerepmu turun dari kuda pemuda bermuka putih itu Tersenyum mengejek, giginya yang putih mengkilap nampak dan diam-diam tiang bu kagum sekali Pemuda muka putih ini luar biasa tampannya, bahkan lebih manis daripada kawannya itu Kadal busuk pemakan lalat, kau benar-benar bisa menyerepku Cobalah Tan kui marah bukan main Dia adalah murid siang kim sai dan nama siang sai cu Mustika singa kecil Tan kui bukanlah nama sembarangan untuk daerah kyang su Sekarang kutubuku ini berani memakinya kadal Dengan suara menggerenge, miniru gaya dan suara suhu-suhunya Kalau marah akan tetapi gerengannya ini sumbang Ia melompat turun dari kuda dan goloknya sudah terhunus di tangan Cacing buku, bentaknya Kau, turunlah kalau minta dihajar Siapa sudi berurusan dengan segala telur busuk Pergi dan panggil ketua rombongan, kata pemuda muka putih itu Setan, kau memang harus diseret Tan kui marah sekali dan melompat maju Tia wasu tua hendak mencegah namun terlambat Tan kui sudah di dekat pemuda muka putih itu Dan tangan kirinya diulur hendak menangkap kaki pemuda itu untuk diseret turun Akan tetapi, bukan pemuda muka putih yang terjungkal dari kuda Melainkan Tan kui sendiri yang tiba-tiba terlempar ke belakang jatuh gede bukan Masih untung bahwa tendangan kilat pemuda muka putih itu hanya membuat ia menderita benjol-benjol di kepala saja dan golok di tangannya tidak makan tuan Namun Tan kui benar-benar tak tahu diri Ia meringis kesakitan lalu timbul marahnya Sambil memaki-maki kotor ia melompat lagi Kini goloknya diayun untuk menyerang pemuda muka putih yang tadi telah menendangnya Pemuda itu dengan seuyum mengejek tak meninggalkan bibir Dengan amat tenangnya menggerakkan kakinya memapaki goloka yang datang menyambar Dan, begitu golok bertemu dengan ujung sepatu Golok terpenta membalik dan menyambar leher pemegangnya Tan kui menjeret dan miringkan leher Namun ujung golok yang dipegangnya sendiri tetap saja menghajar pundaknya Sebagian daging pundak sapat darah membanjir Tubuh Tan kui sempoyongan ketika ia menjauhkan diri dari pemuda lihai itu Mendekati piausu-piausu lainnya dengan muka jerih Hai hai hai, cici, kenapa tidak kau pencet mampus saja kadal itu Terlalu enak kepalanya yang dogol itu masih dibiarkan menempel di lehernya Kata gadis berwajah manis itu kepada pemuda muka putih Para piausu memandang heran Kiranya pemuda muka putih itu adalah seorang gadis yang menyamar dalam pakaian pria Juga tiang bu dari tempat persembunyiannya diam-diam menampar kepalanya sendiri Tiga kali tolol, pikirnya Mataku sungguh tidak ada gunanya Sampai gadis berpakaian pria saja tidak tahu Pantas saja dia begitu manis, lebih dari kawannya Kepandainya hebat juga, memapaki golok orang dengan ujung kaki menendang dan sekaligus menotok pergelangan tangan Benar-benar bukan gerakan main-main yang mudah dilakukan Diam-diam tiang bu kagum dan melanjut keap pengintayannya penuh perhatian Sementara itu, piausu tua yang menjadi kepala rombongan sudah melompat turun dari kudanya dan menghampiri dua orang gadis itu sambil menjura dengan sikap hormat Jiwi lihiap, harap maafkan apabila seorang kawan kami berlaku elancang Dia sudah menerima pelajaran Jiwi, selanjutnya sudah tidak ada urusan apa-ap, lagi Sa panjang ingatanku kami dari siang Kim Sai Piao Kiok tidak pernah ada urusan dengan Jiwi Nih hiap, mengapa hari ini Jiwi mengganggu kami? Harap Jiwi melihat bendera kami dan selanjutnya tidak mengganggu kami yang sedang menjalankan tugas penting Tentu kelak dua orang ketua kami akan berterima kasih sekali Terang bahwa piausu tua ini bersikap amat merendah Hal yang aneh dan luar biasa bagi sikap piausu dari siang Kim Sai Piao Kiok Yang biasanya tidak gentar menghadapi penjahat yang besar manapun Ini menandakan bahwa piausu tua itu memiliki pandangan yang awas dan bahwa dia sudah banyak pengalaman Memang betul demikian karena lu tiang sok Piausu pembantu atau tangan kanan siang Kim Sai itu adalah seorang piausu yang sudah puluhan tahun melakukan pekerjaan piausu Tadi melihat kera gadis berpakaian pria itu menghalau serangan golokan kui Tahulah dia bahwa gadis itu memiliki kepandayan tinggi Pula ia tahu bahwa dua orang gadis itu tentu bukan bangsa perampok sembarangan Karena selain ia tak pernah melihatnya Juga sikap mereka bukan seperti penjahat-penjahat biasa Inilah sebabnya ia sengaja merendah dan mempergunakan nama besar siang Kim Sai Piao Kiok untuk mencegah terjadinya bentrokan Gadis berwajah manis itu tersenyum mendengar kata-kata lu tiang seka Sambil mengincar ke arah kereta, tangan kirinya BRG erak sekal beruntun dua kali Krak Krak tiang bendera di depan dan belakang kereta itu patah terkena sambaran dua batang piau yang dilepaskan olehnya Segala bendera begituan siapakah yang memandang? Kami tidak berurusan dengan siang Kim Sai, sepasang singa emas, maupun siang tukau, sepasang monyet lempung Pendeknya turunkan peti berukir sepasang kilin dan keluarkan isinya untuk kami bawa Habis perkara kata pula gadis manis itu, sedangkan gadis berpakat mpria hanya tersenyum manis melihat laga adiknya Baru timbul kemarahan lu tiang sep Kalau tadi ia sengaja merendah dan mengalah, bukan sekali-kali ia gentar menghadapi dua orang lawan ini Melainkan tidak menghendaki pertempuran dalam menuaikan tugas yang penting ini Ia dan kawan-kawannya mengawal kereta yang amat berharga, karena kereta dan isinya ini adalah barang-barang pembesar tinggi dari utara yang kini pulang ke selatan Pembesar itu tadinya bekerja di kerajaan Kin dan menduduki pangkat pembantu menteri, kini pulang ke tempat asalnya, yaitu di kota Wukeng Barang-barangnya banyak sekali, akan tetapi yang paling penting dan berharga adalah barang yang dikawal sekarang ini Kwee Taijin, pembesar itu, berkali-kali memesan agar supaya para piausu hati-hati dalam mengawal barang-barang berharga itu Terdiri dari empat buah peti besar, diantaranya sebuah peti yang tidak berapa besar, berukir sepasang kilin Bocah-bocah perempuan lancang mulut lancang tangan Kami sudah berlaku sabar dan mengalah, mengapa kalian kurang ajar bahkan berani mematahkan tiang bendera? Kalian boleh belajar merampok sesukanya akan tetapi jangan kalian sekali-kali berani mengganggu barang yang dilindungi oleh siang Kim Piao Kiok Sambil berkata demikian, Tiausut tua ini mencabut kelolok dan berdiri tegak dengan sepasang kaki terpentang di atas tanah, menghadapi dua orang gadis itu Tiga orang kawannya juga mencabut kelolok dan melompat turun dari kuda Hanya Tan Kui seorang yang tidak dapat ikut bersiap karena sudah terluka Dia hanya mengurus kuda-kuda yang ditinggalkan penunggang masing-masing Gadis berpakaian pria itu menoleh kepada adiknya sambil tersenyum dan berkata Moi-moi, empat ekor kadal ini agaknya belum mau menyerah kalau belum dipotong ekornya Kau jaga saja supaya kereta itu tidak kabur Setelah berkata demikian, dengan gerakan lincah dan gesit sekali gadis itu melompat turun dari kudanya Ternyata sekarang tubuhnya tinggi langsing ketika ia berdiri di atas tanah Gerakannya lemah gemulai namun cepat sekali sehingga tak seorang pun di antara empat orang Piausu itu melihat kapan dan bagaimana pedang yang berkilauan putih mengkilap telah terada di tangannya Luti yang semaklum bahwa ia menghadapi lawan pandai Maka ia tidak malu-malu lagi dan berseru keras Robohkan dia memang bagi kawanan Piausu dalam menjalankan tugas Jika menghadapi gangguan penjahat tak perlu mereka sungkan-sungkan untuk mengeroyok Karena pertempuran seperti ini lain lagi halnya dengan misalnya pertempuran pibu Mengukur kepandayan masing-masing Di mana orang Kang Ong biasanya amat sportif Tidak mau mengeroyok dan tidak mau berlaku curang Akan tetapi, biarpun dikeroyok empat orang Piausu yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi Gadies berpakaian pria itu sama sekali tidak menjadi sibuk Dengan pedangnya yang bersinar pelak Ia bergerak dan tahu-tahu pedangnya menyambar ke kanan kiri Diikuti bentaknya yang nyaring berpengaruh Roboh hebat bukan main ilmu pedang lona ini Dalam segerakan saja ia telah menyerang empat orang lawannya Masing-masing dengan tusukan atau sabetan yang amat berbahaya Segera terdengar pekek kaget dan kesakitan Ternyata yang menangkis serangan ini merasa tangannya tergetar Hanya Lu Piausu seorang yang dapat menimbangi tenaga nona itu Yang dua orang tergetar dan mundur Sedangkan yang termuda, Su Heng dari Tan Kui, terhuyung-huyung eh sambil memegangi lengannya yang terluka dan hampir putus Hati-hati, bantu saja aku Seruluti yang seksambil memutar goloknya dengan pengerahan tenaga dan kepandaian Karena maklum bahwa lawan ini biarpun seorang gadis muda namun memiliki kiamsut yang liai sekali Dua orang kawannya membantunya dari kanan-kiri dan berlaku hati-hati sekali Hanya membantu gerakan yang disesuaikan dengan penyerangan Lu Piausu Sehingga setiap serangan Lu Piausu menjadi makin hebat Dan setiap serangan gadis itu dapat dihadapi atau dipangkis oleh tiga batang golok Dengan kera demikian untuk sementara Mirka dapat menahan gadis berpakaian pria itu Kusir kereta yang melihat bahwa kawan-kawannya terancam, segera mengangkat cambuk dan memukul kudanya Empat ekor kuda itu hendak dibalatkan untuk menyelamatkan kereta berisi barang-barang Akan tetapi baru saja cambuknya terangkat ia menjerit dan terjungkal roboh dari atas kereta Pundaknya ditembusi sebatang piau yang dilepas oleh gadis berwajah manis sambil tertawa cekikikan Kembali seorang pengeroyok roboh tercium ujung pedang, kenapa hanya membuat ia tak dapat berdiri lagi Lu Tiang Sa marah dan khawatir sekali Ia memutar golok sehebatnya, namun sia-sia, dengan tusukan indah gerakannya Seorang lagi kawannya terjungkal dengan lutut terlepas sambungannya karena tendangan nona itu Tahan dulu seru Lu Tiang Sa yang merasa bahwa ia takkan menang Sebelumnya dikalahkan ia harus tahu dulu siapa adanya dua orang lawannya itu dan mengapa hendak merampok Tahan senjata piau su tua, apakah sekarang kau takluk tanya gadis berpakaian pria itu dengan senyus indir, pedangnya dipalangkan di depan dada Aku Lu Tiang Sa bukan orang yang bias hanya menyerah sebelum kalah, bantah piau su itu dengan muka marah Aku hanya ingin tahu siapakah kalian ini dan mengapa kalian memusuhi kami Lu Tiang Sa Sebenarnya tidak ada perlunya kami memperkenalkan nama Akan tetapi oleh karena aku tidak ingin kau bilang kami takut kepada Siang Kim Saya, kau ketahui bahwa kami adalah anak dari Wong Ho Sian Jin dan kami membutuhkan isi peti berukir kilin Mengapa kalian ini anak-anak dari seorang tokoh besar seperti Wong Ho Sian Jin hendak menjadi perampok Tanya Lu Tiang Sa Kaget dan heran mendengar bahwa ia berhadapan dengan putri-putri Wong Ho Sian Jin Dewa Sungai Huang Ho, yang amat terkenal sebagai Datuk Bajak Sungai Gadis berpakaian pria itu tertawa, manis sekali ketahawilah, piau su yang hanya bekerja untuk uang Benda-benda ini adalah hasil korupsi dan hasil curian dari pembesar Jahanam Sikwe itu Setelah berhenti dari jabatannya, ia membawa barang-barang itu pulang ke tempat asalnya Oleh karena itu, sepatutnya kalau kami mengambil barang yang paling berharga agar dia jangan enak-enak saja merampoki harta kekayaan rakyat utara Lu Tiang Sok Meringis Kami hanya piau su yang melakukan tugas, mana kami tahu asal usul barang orang? Kalau kami tidak melindungi barang-barang yang kami kawal, itu baru berarti kami tidak patut menjadi piau su Jiwi lihiap, kalau mau memandang persahabatan, harap jangan mengambil barang itu sekarang Nanti kalau sudah kami antarkan ke rumah kue ee ijen Masa bodoh kalau jiwi mau ambil apa saja Cih, aku disuruh memandang mukamu Piau su kampungan, jangan banyak cerwet Kau berikan tidak peti itu lebih dulu Tiang seharus dapat kau robohkan jawab Piau su tua itu gagah Bagus, kan rebahlah gadis itu menyerang dengan hambatnya Pedang di tangannya bergerak seperti ular dan ujungnya sampai tergetar menjadi 4-5 buah Melakukan serangan-serangan yang sukar diduga ke mana arahnya dan gerakan pedang itu mengeluarkan sinar gamer lapan menyilaukan mata Luti yang seh mengangkat golok menangkis sekuat tenaga Tring, tring tanda seru dua kali goloknya dapat menangkis Namun pedang itu selain berpindah-pindah Begitu ditangkis, begitu melejit untuk melakukan serangan selanjutnya dengan ujung pelang yang lain arahnya Membuat paus su tua itu bingung dan tahu-tahu ujung pedang lawan menancap pundaknya Luti yang seh terjungkal dan tingsan Moi-moi, lekas kita bongkar peti Kata wanita gagah itu kepada adiknya Tetapi dia dan adiknya tiba-tiba menjadi kaget ketika melihat kereta itu bergerak maju Dan di tempat duduk kusir tadi kini sudah ada orangnya Ketika mereka memandang, ternyata bahwa kusir istimewa ini bukan lain adalah pemuda yang tadi mereka lewati di tengah jalan Bocah gunung, kau menggelunduhlah turun seru gadis berwajah manis sambil mengayun tangannya Sebat tang piau menyambar dan tepat mengenai dada kusir itu Si darah manis sudah tersenyum-senyum menanti pemuda itu terjungkal dari atas kereta Dan bersama cicinya ia melompat-lompat menghampiri kereta Akan tetapi alangkah kagetnya ketika melihat pemuda itu tidak jatuh terjungkal Malah kereta itu mulai bergerak cepat ditarik oleh empat ekor kuda Kurang ajar, kau masih belum menggelundung turun gadis manis itu berseru marah dan heran Apakah sambitannya tadi luput? Mustahil, jelas ia lihat piau yang ia sambitkan tadi mengenai dada pemuda itu Mengapa tidak terjungkal ke bawah? Apakah, tahu-tahu piaunya telah mencabut nyawa pemuda itu dan membuat ia mati di tempatnya? Demikian pikir gadis itu sambil lari mengejar Setelah dekat, gadis itu mengayun tubuhnya loncat ke atas kereta, ke tempat duduk kusir Adapun cicinya, gadis yang berpakaian pria tadi dengan gerakan yang amat gesit telah melompat ke dalam kereta melalui pintu sutra Ketika gadis yang muda melompat ke atas kereta, tiba-tiba pemuda kusir yang bukan lain adalah tiang bu itu, mengayun cambuk di tangannya Tardan betapapun gesitnya, gadis itu tidak dapat menghindarkan cambukan ini Bred pakaiannya di sekitar pinggang robek dan kulit pinggangnya lecet-lecet Biarpun hanya cambuk, namun di tangan tiang bu merupakan senjata hebat sekali Gadis itu saking kaget melihat kusir itu masih hidup dan sakit terkena cambukan Tak dapat menguasai dirinya dan terbanting ke bawah, justru tepat sekali di atas tiang bu Kalau yang jatuh itu laki-laki, tentu akan disampok oleh tiang bu Akan tetapi mengingat bahwa yang jatuh adalah seorang gadis masih muda Tiang bu tidak tega membiarkan gadis itu terbanting roboh Mungkin binasa terbanting dari tempat tinggi itu dalam keadaan setengah pingsan Terpaksa ia menyambut dengan tangannya dan, karena gadis itu masih dapat memerontak Tanpa dapat dicegah lagi dan tanpa disengaja gadis itu rebah di atas pangkuannya Kau, manusia keparat, kurang ajar, tak tahu aturan tanda seru gadis itu menjadi lemas dan pingsan Dapat dibayangkan betapa terguncang perasaannya ketika gadis itu mendapatkan dirinya sudah berada di atas pangkuan pemuda itu dan, sebagian pakaiannya robek-robek di bagian pinggang Saking heran, marah, dan malu tercampa rasa sakit dan kaget ia menjadi pingsan Karuan saja tiang bu yang gelagapan Kalau gadis itu tidak pingsan, biarpun ia sendiri merasa malu dan jengah tahu-tahu memangku seorang gadis Namun ia dapat mendorong gadis itu di atas pangku kereta di sisinya atau dapat melemparkan gadis itu ke bawah Akan tetapi dalam keadaan pingsan, tak mungkin ia melakukan hal itu karena gadis itu tentu akan terlempar jatuh dan berbahaya sekali keselamatannya Terpaksa ia menarik kendali kudanya dan menyuruh binatang-binatang berhenti Setelah itu baru ia melompat turun dengan tubuh gadis yang pingsan itu dalam pondongannya Baru saja ia menurunkan gadis itu di atas tanah dan mukanya menjadi merah sekali melihat betapa pakaian gadis itu tidak karuan letaknya karena bagian pinggangnya sudah putus Tiba-tiba trdengar bentakan Manusia hina, kau apakan adikku tiang bu merasa ada sambaran angin Dengan cepat ia mengelak dan tangannya menyampok Terdengar seruan kaget dan gadis berpakaian pria yang menyerangnya meloncat ke belakang dengan muka berbah Sampokan tangan tiang bu pada pedangnya membuat pedang itu hampir terlepas dari pegangan Hal ini belum pernah ia alami Saking kaget dan herannya, gadis berpakaian pria ini berdiri melongo Tiang bu tersenyum Kau tak usah bingung Adikmu tidak apa-apa dan aku pun tidak berbuat apa-apa Tadi dia menyambit batang piau kepada dadaku dan aku membalas hadiahnya itu dengan sekali cambukan pada pinggangnya Eh, tahu-tahu dia pingsan di atas kereta, terpaksa ku turunkan, gadis itu cepat mimbungkuk dan memeriksa adiknya Hatinya lega mendapatkan adiknya tidak terluka dan benar saja hanya lecet-lecet sedikit di bagian yang terlibat cambuk Sekali ia mengurut leher adiknya nona itu siuman kembali dan begitu siuman melihat tiang bu berdiri tak jauh dari situ, ia melompat marah Moi-moi, hati-hati pakaianmu Seru cicinya dan gadis manis yang galak itu cepat-cepat memegangi pakaiannya yang hampir saja merosot turun karena tidak ada ikat pinggangnya lagi Tiang bu menahan ketawanya menutupi mulutnya dan membelakangi gadis itu agar jangan kelihatan olehnya kalau-kalau pakaian itu betul-betul akan kedudoran Cici, kau balaskan aku Monyet itu kurang ajar sekali Dia mencambuk pinggangku Moi-moi apa benar kau tadi menyerang dadanya dengan piau betul, ku kira sudah mampus, tidak taunya belum Cici lekaskah serang dia dengan pedangmu tidak ada waktu, metmoy Mari kita pergi bagus, memang lebih baik kalian pergi, jangan masih begitu muda-muda sudah menjadi rampok Kalau kelihatan orang kan malu kata tiang bu sambil membalikan tubuhnya lagi menghadap enci dan adik yang istimewa ini Cici, hatiku sakit sekali olehnya Aku akan mati penasaran kalau kau belum membalaskan sakit hatiku lagi-lagi Si gadis manis itu mirajuk, kini dengan mulut hampir mewek, biar lain kali kita mencari dia, moi-moi Sahabat, siapakah namamu agar lain kali kami dapat mencarimu untuk membuat perhitungan Tanya gadis cantik berpakaian pria Tiang bu menjura Namaku tiang bu kalian siapakah cih, tak tahu malu gadis berwajah manis itu menyemprot Tanya-tanya nama gadis mau apakah? Laki-laki ceriwis, mari pergi Cici dengan tangan kiri memegang pakaian di bagian pinggang supaya tidak milorot dan tangan kanan menarik tangan cicinya Gadis ini pergi dengan bersungut-sungut Encinya diam saja dan bahkan membawa adiknya ke tempat kuda mereka berada Tidak memberitahu juga baik, tiang bu mengomel Selanjutnya aku akan menyebut kalian enci dan adik tukang rampok kanigadi sayu berpakaian pria itu berhenti dan menoleh Senyum dan kerilingan manis sekali Saudara tiang bu, namaku pelian dan adikku ini anglian Setelah berkata demikian, ia mengajak adiknya melompat ke atas kuda dan di lain saat dua ekor kuda itu membeda cepat sekali pergi dari situ Tiang bu melihat mereka membawa empat buah bungkusan kecil, akan tetapi ia tidak tahu dan juga tidak peduli Anglian berarti teratai merah dan pekelian berarti teratai putih Nama-nama yang bagus, seperti orangnya akan tetapi betul-betulkah itu nama mereka Mengapa tidak pakashi? Tiba-tiba tiang bu teringat akan nama sendiri yang diperkenalkan tanpa si pula Ia tersenyum Mudah saja diingat, dua orang gadis itu adalah puteri dari seorang tokoh besar berjuluk Wong Ho Sian Jin Ia lalu meruntun kuda-kuda yang menarik kereta itu, dibawa kembali ke tempat pertempuran tadi Lu tiang se dan kawan-kawannya yang sudah siuman dan tadinya bingung sekali Menjadi girang bukan main melihat kereta Mirka dituntun kembali oleh seorang pemuda tanggung yang tidak mereka kenal Nih, terima kembali keretamu, kata tiang bu Baiknya aku kenal dua orang gadis itu dan aku berhasil membujuk mereka mengembalikan kereta dan isinya Mereka itu tidak bermaksud jahat, hanya ingin main-main belaka, ia tertawa Lu tiang seterheran-heran, akan tetapi cepat menjura mengaturkan terima kasih menanyakan nama pemuda ini Tiang bu tidak mau menyebutkan namanya Untuk apa namaku? Tidak perlu diketahui Asal kalian menerima kembali kereta, cukupkan lu tiang se menyingkap tirai sutra dan ia mengeluarkan keruan kaget Celaka Peti sepasang kilin titipan pangeran wanyin cilun telah dibongkar dan isinya lenyap seruan ini membuat tiang bu kaget setengah mati Bukan kaget karena hilangnya benda itu, akan tetapi terutama sekali kaget mendengar disebutnya nama pangeran wanyin cilun apa kau bilang Siapa punya yang hilang sahabat, kau lihat sendirilah, kata lu tiang se sambil membuka tirai Betul saja sebuah peti hitam yang indah, berukirkan sepasang kilin di atas tutupnya, telah terbuka dan isinya lenyap Peti ini menurut keterangan kue e tai jin adalah titipan wanyin cilun maka harus dijaga sangat hati-hati Celakanya, sekarang lenyap ia membanting-banting kaki Tentu mereka yang ambil Kata tiang bu perlahan, masih bingung karena bagaimana pangeran wanyin cilun bisa menitipkan sebuah peti berisi barang-barang berharga pada pembesar si kue e itu Sementara itu, lu tiang se dan kawan-kawannya memandang kepada tiang bu dengan metap penuh arti, juga mereka mulai mengurungnya Sahabat muda, kau tadi bilang kenal baik dengan mereka ya, habis mengapa kalau kau kenal baik berartikan sudah bersekongkol dengan Mirka untuk mencuri isi peti itu Ha, kau adalah pembantu Mirka ngaco Gila, aku bukan apa-apanya dan aku tidak turut mengambil barang Sungguh mati aku tidak pernah mengira bahwa mereka sudah mengambil barang dari dalam kereta Kalau aku tahu, hem, tentu ku minta barang itu kembali Siapa namamu? Kami harus menangkapmu sebagai saksi Kata lu tiang se, akan tetapi, berkelebat pemuda itu telah melompat jauh dari tempat itu, hanya terdengar suaranya meninggalkan pesan Kalian cari sendiri, aku tidak bersekongkol dengan mereka Tiang bu cepat sekali mengejar dua orang gadis yang telah lama melarikan diri menunggang kuda tadi Kini teringatlah tiang bu akan bungkusan-bungkusan yang dibawa oleh dua orang gadis itu Mengapa ia begitu bodoha? Ketika ia sedang menghadapi gadis yang menyelargunya di atas kereta Tentu gadis kedua, yang berpakaian pria dan lebih tinggi kepandayanya Mempergunakan kesempatan itu untuk memasuki kereta dan membuka peti mengambil isinya Dan isi peti itu milik pangeran Wanyin Cilunia harus mendapatkannya kembali Inilah pembuka jalan baginya untuk menghadap pangeran itu Hari telah malam ketika ia tiba di kota Wukeng Dari penyelidikannya ia tahu bahwa dua orang gadis yang dikejarnya itu bermalam di sebuah rumah penginapan di kota ini Cepat ia melakukan penyelidikan dan akhirnya ia melihat bahwa dua orang gadis itu bermalam di hotel penganlikuan Hatinya menjadi lega dan dia sendiri bermalam di sebuah kelenteng yang mempunyai ruang depan lebar dan hwasyo-hwasyonya ramah Menjelang tengah malam, dengan kepandayanya yang tinggi, Tiang Bu pergi dari kelenteng itu tanpa diketahui oleh siapapun Ia melompat ke atas genteng dan berlari-lari tanpa mengeluarkan suara menuju ke hotel pengan Siang tadi ia telah menyelidiki dari pelayan hotel pengan bahwa dua orang gadis itu bermalam di kamar bagian belakang Dengan tubuh ringan Tiang Bu menuju ke bagian ini Alangkah herannya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kamar dua orang gadis itu masih terang, lampu di dalamnya belum dipadamkan Ketika ia mengintai, ternyata dua orang itu dengan pakaian masih seperti siang tadi, duduk bercakap-cakap di dalam kamar, agaknya memang tidak akan tidur malam itu Cici, aku ingin sekali melihat semua isi kantong-kantong ini Terdengar Anglian berkata perlahan Hush, untuk apa? Paling-paling isinya seperti yang kita lihat di kantong pertama tadi, emas dan batu permata Ayah memang menduga tepat Orang-orang macam pembesar kue itu, setelah mengundurkan diri dari jabatannya, pasti sudah mengumpulan banyak harta, hasil pemerasan dari rakyat jelata Kita harus hati-hati, moi-moi Siapa tahu kalau-kalau orang dari Siang Kim Sai Piao Kiok akan datang mengejar dan merampas kembali kantong-kantong ini, ah-ah-ah, tikus-tikus macam itu mana berani Andai kata berani pun, perlu apa dikhawatirkan Mereka itu hanya gentong-gentong kosong Paling-paling yang berani mengejar hanya si pemuda hidung pesek bibir tebal seperti monyet hitam itu Hush, moi-moi Kau benar-benar lancang mulut Kuliat pemuda itu bukan orang sembarargan, dia tentu murid orang sakti Aku mempunyai dugaan bahwa dia itu biarpun kelihatan sederhana Tentu seorang pendekar besar, mendengar ucapan pekelian ini Hati tiang bu berdebar, mukanya menjadi panas dan tentu berwarna merah sekali kalau saja kelihatan Anglian tertawa cekikikan Hai 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 agaknya cicitir tarik hati kepadanya, ya Awas, ku beritahu pada ayah nanti Kurang ajar, mulutmu benar jahat Awas kau, sekali lagi bicara begitu Kucubit bibirmu ampun, cici aku cuma main-main Orang secantik engkau mana sudi dengan pemuda muka monyet itu Eh, cici, bunglutan yang satu ini agak lain Lebih ringan akan tetapi dari sini mengeluarkan bau harum yang aneh Aku ingin melihat isinya Setelah berkata demikian, Anglian membuka ikatan mulut bungkusan itu Kini peratian tiang bu dicurahkan ke bawah lubang kecil dari mana minyintai Bungkusan itu dibuka dan terdengar seruan heran dari dua orang gadis itu Tiba-tiba terdengar suara kokok-kok yang keras sekali Cici, cepuk ini ada kodoknya moi-moi, cepat tutup kembali Awas jangan sampai ia terlepas gila betul, mengapa kodok saja disimpan Dan dalam cepuk emas berukir begini indah moi-moi, apakah kau lupakan cerita aneh? Di dalam istana kaisar terdapat banyak barang-barang pusaka Kalau aku tidak salah ingat, kata macam ini tentulah seekor di antara banatang binatang ajaib Yang dapat dipergunakan sebagai obat mempunyai khasiat luar biasa lain Entah apa khasiatnya Binatang seperti ini tentu jauh lebih berharga daripada semua barang permata atau emas Dan ini, apakah ini? Eh, eh, eh Mingapa tanganku terbetut tanda seru Ang Lian memegang sebuah BNDA hitam di tangan kanan yang nampaknya berat biarpun besarnya hanya seperti kepalan tangan orang Ia menarik-narik tangan kirinya yang terbetut ke tangan kanan Akhirnya terdengar suara ting dan gelang di tangan kirinya terbetut dan nempel pada benda hitam itu Hebat, ini tentu besi sembrani seperti yang seri NG kali disebut-sebut oleh ayah Moi-moi, dalam kantong ini terisi benda-benda ajaib yang jauh lebih berharga daripada kantong-kantong lain Lekas kita tutup kembali Aduh, ayah pasti akan girang sekali melihat serau spopoe, jimat Ini kemudian enci dan adik ini berjaga terus sambil bercakap-cakap lirih Tiang Buman jadi serba salah Ingin turun tangan merampas kantong-kantong itu tentu akan menimbulkan keributan Maka ia pun menanti saja Menjelang pagi, dua orang gadis itu meninggalkan kamar dengan jalan melompati jendela, terus menuju ke kandang kuda Tiang Buman klum bahwa mereka tentu akan pergi pagi-pagi sebelum orang-orang lain bangun Benar saja, tak lama kemudian dua orang gadis itu melarikan kuda mereka keluar kota menuju ke utara Masing-masing membawa dua buah kantong yang dijadikan satu dengan sambungan tali panjang Dan tali ini digantungkan di pundak sehingga dua buah kantong itu tergantung di depan dan belakang Dapat dibayangkan betapa kagetnya dua orang gadis ini ketika tiba-tiba sesosok bayangan hitam yang gesit sekali muncul di depan mereka Sekali menggerakkan kedua tangannya dua ekor kuda teunggangan mereka meringkik dan ketakutan berdiri di atas kedua kaki belakang Tentu saja dua orang gadis itu menjadi kaget dan cepat menekan kuda mereka Lapat-lapat Mirka melihat pemuda yang bernama Tiang Bu itu sudah bergerak ke arah mereka dan di lain saat bungkusan-bungkusan itu telah direngut dari pundak mereka Perbuatan ini dilakukan cepat sekali dan pada saat mereka sedang sibuk menguasai kembali kuda mereka maka tidak sempat mencegah Ketika mereka berseru kaget, pemuda itu telah lari cepat ke utara Maling bisuk bertentikau teriak anglian marah sekali dan dua tangannya diayun Ser, ser dua batang piau menyambar ke arah punggung Tiang Bu Plak-plak dua batang piau itu mengenai punggung lalu untuh ke bawah seperti mengenai karat saja Pemuda itu berlari terus seakan-akan tidak merasa bahwa punggungnya dihantam senjata gelap Tentu saja peklian dan anglian tidak membiarkan pemuda itu lari menggondol kantong-kantong mereka Cepat mereka mengeperak kuda dan membalapkan kuda tunggangan mengejar Namun, ginkang dan ilmu lari cepat Tiang Bu sudah demikian hebatnya sehingga kuda-kuda itu pun tak mampu menyusulnya I.L.M. lari cepat yang dipelajari oleh Tiang Bu adalah ilmu lari yang luar biasa Kesaktian yang diturunkan oleh Takmo Chowisu sendiri Hanya sayangnya Tiang Bu belum lama mempelajarinya sehingga yang sudah ia miliki hanya paling banyak enam bagian saja Seandainya ia sudah memiliki sepuluh bagian atau seluruhnya Kiranya kecepatan kuda-kuda istimewa dari utara sekalipun belum dapat menyusulnya Sampai hari terang tanah, dua ekor kuda itu msih membalap mengejar terus Akan tapi Tiang Bu juga tak dapat meninggalkan kejaran itu Memang ia setengah mempermainkan dan berlari senaknya Orang yang bernama Tiang Bu tiba-tiba terdengar suara pekalian Kalau kau memang laki-laki sejati, jangan main lari Mari kita mengadu kepandayan sampai seribu jurus mendengar ini Tiang Bu tertawa ia menghentikan larinya Membalikan tubuh Mi nanti datangnya dua darah itu sambil tersenyum Dua orang gadis itu Mi lompat turun dari kuda dan sambil berlompat-lompatan menghampirinya Ang Lian menjadi merah mukanya seperti namanya Cicinya marah akan tetapi hanya kelihatan dari sinar matanya saja Tentu saja aku laki-laki sejati karena bukan seorang wanita yang menyaruh laki-laki Kata Tiang Bu sambil memandang kepada pekalian Entah mengapa Tiang Bu merasa senang sekali menggoda wanita Perasaan suka menggoda ini datang dari dalam dirinya tanpa dapat ditahan atau dicegah pula Ia mempunyai perasaan suka mempermainkan atau menggoda wanita Sungguh pun hati nuraninya membatasi dirinya dalam godaan ini Dan karenanya ia tidak sudi memergunakan kata-kata yang tidak sopan Ia menggoda hanya karena dorongan hati bukan menggoda dengan maksud-maksud yang kotor Mendengar kata-kata Tiang Bu itu, teklian menjadi tertegur dan merah mukanya Manis benar gadis ini ketika dengan malu-malu ia menunduk dan menyapu pakaian sendiri dengan lirikannya Di lain pihak, Ang Lian sudah tak dapat minahan marahnya Sambil menudingkan pedangnya ke arah hidung Tiang Bu, ia menyemprot Monyet hitam, kau cengar-cengir menggoda cici benar-benar sudah bosan hidup Hayo serahkan empat bungkusan itu berikut kepalamu Sambil terkata demikian, Ang Lian mengayun pedangnya melakukan serangan kilat Hayat anda seru sambil tertawa-tawa Tiang Bu mengelap ke kiri sehingga pedang itu berkelebat di pinggir tubuhnya Galak amat Kau ini bocah perempuan berani main-main pedang tajam Apa tidak takut? Nanti mi ngenai baju sendiri sehingga robek Ang Lian menjadi makin merah mukanya Karena godaan ini mengingatkannya akan pengalamannya di hari kemarin Betapa pakaiannya sampai kedodaran, bahkan ia sampai terjatuh ke dalam pangkuan pemuda ini Tikus sawah, mampus kau makinya dan pedangnya berkelebat mengurung tubuh Tiang Bu Harus diakui bahwa ilmu pedang gadis itu cukup liai, cepat, kuat dan sukar diduga gerakan-gerakannya Akan tetapi ia menghadapi Tiang Bu, murid tunggal dua orang kakek sakti Ome Isan Maka selalu sambaran pedangnya hanya mengenai angin saja Tiba-tiba Tiang Bu menggerakkan tangan kiri dan jari telunjuknya menyentil ke arah pedang dari samping Kering tanda seru tanpa dapat ditahan lagi oleh Ang Lian Pedangnya sendiri yang terkena sencilan kuat itu terpental membalik dan menyerang pundak sendiri Brett, A-Y-A-A-A-A Ang Lian menjerit dan melompat ke belakang, mukanya menjadi pucat Masih untung baginya bahwa dalam menyentil pedang tadi Tiang Bu masih ingat dan tidak bermaksud mencelakainya Kalau sencilan itu dirubah arahnya dan pedang bukan membalik ke pundak Melainkan ke dada atau perut, tentu lain lagi akibatnya Kini yang terobek oleh hujung pedang hanya pakaian di atas dan yang kelihatan hanya sedikit kulit leher dan pundak yang putih halus Coba kalau yang robek itu bagian dada atau perut, bisa berabeh Tentu saja Ang Lian kaget setengah mati Apa kataku tadi? Bocah perempuan kecil tidak baik bermain-main pedang, seharusnya bermain pisau dapur membuat masakan yang lezat Tiang Bu menggoda Tiang Bu manusia sombong, kau terlalu menghina orang seru Lian dan gadis ini menggerakan pedang menyambar leher sedangkan tangan kiri menyusul dengan pukulan Gerakan tangan kiri itu adalah gerakan yang disebut Hioteboan HWA, di bawah daun mencari bunga Sedangkan pedang itu melakukan serangan dengan gerak tipu Bili Tau Su, gadis cantik menenun Sekaligus dapat mempergunakan dua macam gerak tipu, ilmu pedang dan ilmu tangan kosong Benar-benar sudah membuktikan kelihayan gadis ini Juga macam serangannya itu merupakan serangan berantai Jadi memang sudah terlatih menggunakan serangan berganda Setiap serangan didahului oleh angin pukulan yang dahsyat dan disertai kecepatan mengagumkan Pantas dia bisa membongkar peti tanpa ku ketahui Kiranya ia jauh lebih lihai dari adiknya Pikir tiang bu yang cepat-cepat melompat ke belakang sambil mendorongkan tangan kirinya menangkis pukulan gadis itu Peklian tidak mau kepalan tangannya bertemu dengan telapak tangan lawan Cepat ia menarik pulang kepalan tangannya dan dua kali melangkah maju Ia sudah mengirim serangan berganda lagi Pedangnya membuat gerak tipu Bili Hoan Mo Gesdis cantik menukar payung Sedangkan kepalan kirinya kembali merierang dengan tangan terbuka mencengkeram ke arah dada lawan dengan gerak tipu siu kohian HWA Mengambil buah memberi bunga Gerakan-gerakannya cepat namun indah sekali lemah gemulai seperti menari Akan tetapi jangan kira tarian ini tidak berbahaya karena salah-salah leher bisa terpenggal putus dan dada bisa dicengkeram sampai hancur tulang-tulangnya Tiang Bu hendak mencoba kepandayan gadis ini Ia sengaja menyambuti dua serangan itu dengan kedua tangannya pula Tangan kirinya dibuka jarinya dan melakukan gerakan menyampok pinggiran pedang Sedangkan tangan kanan memapaki cangkeraman gadis itu menggantikan atau mewakili dada Pedang itu tersampok ke pinggir hanya mencong dan menyeleweng saja Tidak membalik seperti Anglian tadi Sedangkan tangan Tiang Bu dekat pergelangan kena dicengkeram Pek Lian menjadi kaget setengah mati Jarang ada orang berani menghadapi pedangnya hanya dengan sampokan jari-jari tangan saja Namun toh pemuda ini sudah berhasil menyampok pedangnya sampai menyeleweng Dan cengkeramannya dengan gerak tipu siu kohian HWA tadi bukanlah sebarangan mencengkeram Melainkan sebuah gerakan dari ilmu mencengkeram liong jauh keng Cengkeraman kuku naga Akan tetapi mengapa setelah mengenai tangan pemuda itu menjadi musnah tenaganya dan cengkeraman itu hanya berubah menjadi semacam cubitan tak berarti saja Airh, sih, bertempur ya bertempur Tapi jangan main cubit Eh kata Tiang Bu sambil tersenyum dan menggosok-gosok tangannya yang kena cubit tadi Karuan saja pek Lian menjadi malu dan marah Apalagi ketika Ang Lian tetawa kecil ditahan-tahan di belakangnya Lalu berkata lirih, kok mencubit Bagaimana si cici ini saking marahnya pek Lian menjadi pucat mukanya Ia mengeluarkan suara bersuit keras dan pedangnya bergerak lagi Kini melakukan serangan-serangan nekat dan berbahaya sekali Mendengar suara sultan ini Ang Lian menutup-menutup mulutnya karena tahu bahwa cicinya marah sekali Ia lalu menggerakkan pedangnya pula membantu saudaranya mengeroyok Tiang Bu Tiang Bu memang tidak berniat melukai dua orang darah ini Hanya ingin merampas kembali barang-barang itu dan mengembalikannya kepada Pangeran Wanyin Cilung Ia pun kaget mendengar suitan ini yang ia tidak tahu apa maksudnya Tiba-tiba diri arah utara terdengar suara suitan semacam itu Akan tetapi jauh lebih nyaring dan panjang Tanda bahwa yang bersuit itu memiliki hikang jauh lebih tinggi daripada perlian Ceng Moi datang, bagus seru Ang Lian ketika mendengar suitan tadi Tiang Bu merasa sudah cukup minggoda Maka ia pun melompat mundur dengan Kher, terus lari ke utara Dua orang gadis itu mengejar, akan tetapi mana mereka dapat melawan Tiang Bu yang mengerahkan ginkangnya Di atas kuda saja mereka tadi masih belum mampu mengejar Tiang Bu Apalagi sekarang Tiang Bu mengerahkan ilmu lari cepatnya dan mereka hanya mengejar dengan berlari saja Sebentar saja mereka tertinggal jauh Dari arah depan terdengar derap kaki kuda dan muncullah seekor kuda hitam yang tinggi besar dan kuat sekali yang berlari seperti terbang cepatnya di tengah-tengah debu yang mengebul tinggi Di atas kuda hitam itu duduk seorang gadis muda berusia antara 15 tahun, tubuhnya kecil ramping dan mukanya ayu dan angker seperti muka orang yang biasa dipandang tinggi Gadis itu tangan kirinya memegang kendali, tangan kanan memegang sebatang ranting yang agaknya dipergunakan sebagai cambuk Melihat munculnya kuda hitam dengan penunggangnya gadis tanggung itu, pek alian berseru girang, ceng mau itanda seru tolonglah Orang itu telah mencuri empat bungkusan kami tanda seru mendengar seruan ini diam-diam Tiang Bu mendongkol sekali Gadis itu telah memutar balikan kenyataan, pikirnya Mereka yang menjadi perampok, sekarang menuduh dia mencuri bungkusan-bungkusan itu Sebaliknya, gadis ayu yang menunggang kuda itu, tiba-tiba menarik kendali kuda dan serentak kuda hitam itu berhenti Debu mengebul tinggi, Tiang Bu kagum bukan main Menghentikan kuda berlari cepat secara mendagak seperti itu benar-benar bukan hal yang mudah Selain membutuhkan kemahiran menunggang kuda, juga harus memiliki ilmu luakang yang disebut Jian Kin Kang, tenaga seti bukati, yaitu ilmu memberatkan tubuh sehingga dapat menindih dan mengalahkan tenaga lari kuda itu demikian besar dan kuat Sedangkan gadis itu demikian kecil, benar-benar sukar untuk dipercaya kalau tidak menyaksikan sendiri Pada saat Tiang Bu masih bengong saking kagumnya, gadis itu sudah melayang dari atas kuda ke dekatnya Memang gadis itu seolah-olah melayang, bukan melompat Demikian ringan tubuhnya serta gerakannya tadi seakan-akan dia hanya sehelai bulu, terbawa angin saja Kemudian sebelum Tiang Bu hilang kagetnya, gadis itu sudah menggerakkan rantingnya, cepat sekali rantingnya menusuk ke depan Cus, cus, ujung ranting itu menyolok sepasang metel, Tiang Bu dengan gerakan cepat sekali Tentu saja Tiang Bu tidak membiarkan sepasang metel yang hanya satu-satunya dicoloka buta, cepat ia mengelap dan sebagai balasan tangan kirinya menotok ke arah igalawan untuk mencari sasarannya yaitu Yan Goat Hiat Jalan darah Yan Goat Hiat ini letaknya di dekat ketiak, kalau terkena orang akan menjadi kaku seperti patung Akan tetapi hebat benar gerakan darah ini Ia lincah dan gesit, juga kedua kakinya melakukan langkah yang aneh mirip langkah ilmu silat Pat Kua Kun Huat Tau-tau gadis itu sudah miringkan tubuh ke kanan, kaki kiri diangkat ke samping menginjak belakang lutut kaki kanan Tiang Bu dari samping dan hibatnya rantingnya bekerja cepat sekali dan tau-tau tali yang menyambung dua buah kantong dan tel gantung di pundak Tiang Bu telah putus Tangan kiri gadis itu diulur, menyambar kantong kedua Dengan demikian, dalam geberakan pertama saja gadis ini sudah berhasil merampas dua kantong dan yang tergantung di pundak Tiang Bu kini tinggal dua kantong lagi Jangan takut, jiwi-ci-ci biar siau mo yang merampas kembali barang-barangmu dari maling kecil ini melihat kelihayan gadis muda ini Tiang Bu tertarik sekali dan merasa suka dan sayang Masih begini muda lebih muda daripada Anglian, ternyata sudah Mi miliki ilmu silat yang hebat dan aneh Akan tetapi ia mendongkol juga karena gadis ini amat memandang rendah kepadanya bahkan memakinya maling kecil Hie-em-em, baru berhasil menipuku begitu saja sudah membuka mulut besar, pikirnya gemas Siapa maling kecil? Nona cilik, biarpun kaki tanganmu lincah dan pandai, ternyata otakmu bodoh Mudah saja ditipu orang Mi loka berdua itu adalah perampok keji yang merampok barang-barang ini di tengah hutan Sekarang mereka menuduh aku yang mencuri barang-barang mereka, bukankah itu sama halnya dengan maling berteriak maling? Dan kau percaya saja membantu perampok? Apakah kau juga sebangsa perampok eeha? Kau kurang ajar sekali Kau bilang kami perampok dan menghina kami Andai kata kami betul perampok, habis kau sendiri apakah? Kau hanya maling kecil yang mencuri hasil rampokan kedua cici ini Gadis muda itu menegur sambil tersenyum sindir dan ujung rantingnya sudah ditodongkan ke arah leher tiangbu tepat di atas jalan darah Tiong Ngeuhiat Aku tiangbu seorang laki-laki sejati, tidak sudi menjadi maling Dua orang bocah itulah yang terang-terangan merampok barang yang dikawal oleh orang-orang siang kim sai piowau kiok Aku merampas empat buah kantong ini bukan dengan maksud menjadi maling Melainkan hendak ku kirimkan kembali kepada pemiliknya Pangeran wanyin cilun di kota raja Gadis yang baru datang ini mengangkat kedua alisnya yang hitam dan sepasang metal bintang itu bersinar-bersinar penuh selidik Kemudiannya tertawa geli Kau, kau mengira orang macam apa kau ini? Berlaku gagah-gagahan, memangnya kau pendekar sakti dari mana sih? Ketahuilah, manusia sombong Kedua cici itu adalah anak-anak dari Wong Ho Sian Jin Kau yang sombong, bukan aku tiangbu menjawab marah Dan aku tidak kenal siapa itu Wong Ho Sian Jin Mengapakah sebut-sebut? Yang aku tahu sungai Wong Ho adalah sungai yang jahat Suka mendatangkan banjir dan malapetaka kepada rakyat Mana bisa ada Sian Jin, manusia dewa, di sana? Paling-paling yang ada tentu Wong Ho Yau Kuai Siluman Wong Ho, apakah kau kenal dengan dia gadis lincah itu tertawa geli? Kau betul, kau betul rantingnya diturunkan Ia perlu memergunakan tangan menekan perut menahan geli Kerucuk atau cacing cow macam kau ini mana mengenal nama Wong Ho Sian Jin? Dia memang betul ada itu Wong Ho Yau Kuai Justru karena Yau Kuai itu pada saat ini sedang mengamuk Maka kedua cici ini datang dan merampas harta dari segala macam Oh Pak, hartawan kejam Seperti bekas menteri dari kerajaan Kin itu Tiangbu menjadi bengong dan tidak mengerti Ia merasa dipermainkan Akan tetapi biarpun nona cilik ini sikapnya jenaka dan lincah Akan tetapi kiranya kata-kata seperti itu bukan bermaksud mempermainkan Apa artinya kata-katamu itu? Coba jelaskan, aku juga bukan orang yang mau menang sendiri Adik ceng-ceng terhadap maling kecil ini nih Ngapa mesti banyak bicara? Banting es aja biar gepeng Kata Ang Lian yang gemas nih Lihat Tiangbu karena beberapa kali ia dipemainkan dan dikalahkan Hush, moi-moi, jangan ganggu ceng moi pek Lian mencela adiknya Aneh, tiba-tiba gadis yang dipanggil Chang itu mengerling ke arah Ang Lian dan bibir yang manis itu ceng berut Enci Ang Lian, mengapa tidak dari tadi kau banting sampai gepeng orang ini dan membiarkan dia mirampas empat kantongmu merah wajah Ang Lian Aku, aku, katanya gagap